Hobiku di tengah pandemi Kenalkan nama saya William Triswabarwijaya Di video ini saya bakal berbagi Mengenai hobi saya di tengah pandemi So let's go Walaupun masih dalam Kondisi pandemi covid-19 Bukan menjadi jelasan kita untuk tidak berolahraga Saya tetap berolahraga Walaupun hanya di rumah aja Mulai dari push up Olahraga skipping Olahraga mengangkat barbel Salah satu manfaatnya adalah Dapat memperkuat otot tangan kita Selain daripada itu Selama pandemi ini Saya juga tertarik untuk Memelihara ikan hias Yaitu ikan cupang Dimana katanya Bisa membantu Jangan penat kita Ataupun Dapat mengurunkan ikan stres kita Saya pun menjadi senang Dan juga tertarik Untuk memberi makannya Dan juga bermain Melihat keunikan Dan juga kecantikan ikan cupang Selain daripada itu Untuk mengisi waktu luang saya di rumah aja Saya juga memoleksi buku-buku Inspirasi bagi hidup saya Bukan hanya memoleksi saja Saya juga membaca bukunya Setiap hari Setiap saat Untuk meningkatkan pola pikir saya Dan juga meningkatkan diri saya Baik soft skill Maupun hard skill Hari demi hari Waktu demi waktu Membaca buku pun Menjadi kebiasaan saya Setiap hari Selain daripada itu Saya juga mengikuti Banyak webinar Atau workshop Dimana saya Iki selalu bisa belajar Ilmu dan keahlian baru Diskusi bersama orang Rasusis di bidangnya Yaitu para narasumber Di webinar Dan juga bisa Mendengarkan cerita Kisah hidup Dari orang-orang sukses Dari kisah hidupnya Dari perjalanan hidupnya Dan juga dari perjuangan hidupnya Dari nol hingga sekarang Dan juga Kalau pentingnya Saya juga membuka refreshing Salah satu refreshing saya Adalah dengan menonton film Film yang saya suka Adalah dengan Generi action dan drama Tentunya Film yang action itu Seperti Avenger Infinity War Ataupun film Avenger lainnya Ataupun film lainnya Dan ini adalah Salah satu film Kesukaan saya Dan tak apa pentingnya Film drama Yang juga Menentuh hati Dengan judul Miracle Insel Film ini Sangat menginspirasi Dalam hidup saya Dan juga Memberikan makna Bahwa pentingnya Hubungan Dalam keluarga Terutama Dalam orang tua Dan juga anak Saya pun Jadi luluh Dan juga Sedih melihat Film tersebut Dengan melihat Perpisahan yang menjadikan Antara ayah Dan anak Di sebuah negara Akibat keselapahaman Dalam sebuah Peristiwa Ini hobiku selama pandemi Gimana dengan hobimu Gimana dengan hobimu Terima kasih telah menonton